Halo bros, balik lagi sama gue Leo. Kali ini gue pengen unboxing sebuah barang yang menurut gue dapat menunjang kalau kita mau vlogging menggunakan smartphone. Jadi, kalau teman-teman yang ikutin video gue sebelumnya, gue pernah unboxing handphone Xiaomi Redmi Note 5 Pro yang gue tulis Pro di sana ya, tapi sebenarnya udah mengalami pergeseran makna karena di Indonesia hanya keluar satu varian, yaitu Redmi Note 5 aja, tanpa MBL-ML Pro, dan itu sudah yang merupakan prosesor Snapdragon. So, jadi setelah gue unboxing itu, vlog yang gue buat adalah vlog menggunakan handphone tersebut. Jadi sebelumnya gue pake DSLR ini, cuma karena berat ya bawa DSLR ya, dan ada yang bilang kamera terbaik adalah kamera yang selalu ada bersama kita, yaitu handphone kita, bener nggak? So, gue coba pake handphone Xiaomi tersebut, dan ternyata nggak ada yang komplain sih kalau gambarnya itu kurang, dan menurut gue cukup lumayan karena dia punya Ace Electronic Image Stabilizer. Dan, ya, gue akan bikin review mengenai vlogging menggunakan Xiaomi Redmi Note 5 itu di video tersendiri tentunya. Tapi kali ini gue pengen unboxing alat yang tadi gue bilang bisa menunjang kita vlogging. Gue nggak bilang harus pake Xiaomi ya, pake iPhone atau pake Samsung pun bisa aja, karena ini adalah... Oke, kita bisa lihat ya di sini ada lambangnya Xiaomi, tapi tadi gue bilang nggak harus handphone Xiaomi, pake handphone apapun bisa, karena ini merupakan sebuah, kalau kita bilang sih gampangnya sih ya, tongsis ya, atau misalnya monopod, atau ini kalau nama aslinya Xiaomi ini, Xiaomi Selfie Stick Tripod. Jadi ada tripodnya di sini, gitu. So, kita langsung pindah set aja, kita unboxing, dan kita tes sama-sama. Oke, setnya udah siap, di bawah udah ada handphone Xiaomi Redmi Note 5 gue, yang sedang menunggu ya. Ini dia barangnya, bisa dilihat di sini, ada logo Mi, gue beli di Mi Store, ini di Sumarecon Mal Serpong kemarin. Masih ada struk pembayarannya juga nih, lengkap ya. Kita lihat di sini ya. Ya, masih ada harganya di sini Rp 299.000, kemarin gue sekalian beli sama Mi Fan nih. Oke, untuk harga segitu menurut gue, kita dapat barang Xiaomi yang murah, tapi nggak murahan sih, oke banget sih menurut gue ya. Murah tapi nggak murahan nih, Xiaomi banget ya. Ini dia barangnya, udah gue pegang. Bisa dilihat di sini. Oke, pertama ada distributer resmi di Indonesia, untuk Xiaomi adalah TAM. Dan di sini bisa dilihat, ya, di sini dibilang garansi 6 bulan ya, untuk barang ini ya. Bisa dilihat bungkusnya ini dari Mika, ada lambang Mi di sini. Kemudian, ya, ini bawahnya, belakangnya ya, samping nggak ada apa-apa, sama, atas nggak ada apa-apa, bawahnya ya. Oke, jadi nama resminya adalah Mi Selfie Stick Fry Pod. Dan ini, sebenarnya ada remote juga gitu, jadi makanya di sini ada, input port micro USB, kemudian ada baterai kapasiti, 55-60 mAh ya. Kemudian baterainya, tipenya Li-ion Polimer, ditau lah gitu ya. Ini dimensinya, terus beratnya juga nggak gitu berat loh, ini cuma 152 gram gitu ya, kayak megang sebungkus kopi kali ya. Kopinya 250 gram biasanya ya, atau 200 gram, kurang lebih segitu. Kemudian, ada Bluetooth-nya juga tadi untuk remote-nya ya. Yang suka selfie-selfie, pasti seneng pakai remote ini, cuman kayaknya kalau buat nge-vlog, kita nggak pakai sih biasanya ya. Dan di sini ada juga kode produksinya, dan ini made in China, di Shenzhen ya. Dan bisa dilihat di sini, ada production date-nya itu, tahun 2018, bulan 4. Jadi belum lama ya, baru juga nih, baru di produksi. Gitu. Oke, langsung aja kita buka, dari mana enaknya bukanya ya, dari bawah sini aja kayaknya. Oke, di sini ada kayak, stiker buat nyegel ya, kita buka aja di sini. Bisa dibuka dari sini, cukup mudah. Kita buka. Oke. Sip, terbuka ya. Kita buka aja, kita keluarin isinya. Oke, ini dia, selfie stick-nya. Oh, di dalamnya masih ada lagi, kita taruh dulu ya. Karena di dalamnya masih ada lagi, nah ini kotak. Ini adalah, ada tulisannya di sini, accessory box, includes bluetooth remote shutter. Oke, jadi remote-nya ada di sini. Kita buka dulu aja ya, remote-nya seperti apa. seperti biasa, kalau di Xiaomi itu biasanya, udah di taruh di box, dikasih plastik lagi, gitu rapi banget ya. Gue suka banget bareng-bareng Xiaomi, ini rapi gini. Oke, ini dia. Oke, remote-nya cukup unyu ya, kecil-kecil gitu. Ada lambang mie-nya juga. pencetannya kliknya juga enak. Klik-klik-klik. Gimana nih cara nyala ini ya? Tekan lama? Oke, di tekan lama nyala biru ya. Oke, kita matiin dulu. Terus kita balik lagi ke selfie stick-nya. Dikasih karet di sini, tinggal dibuka. Ada buku panduannya juga. Oke, selfie stick tripod. Ya, kita tahu lah ya, ini juga bisa dibaca sendiri nanti. Biasanya memang seperti itu. Tapi kita tahu ini fungsi buat apa, yaitu untuk kita mount handphone kita di sini. Oke, ternyata dia articulating ya, bisa dibuka di sini. Kemudian, oke, kita taruh handphone-nya di sini. Oh, nggak hanya itu. Bisa muter di sini juga. Oke, jadi kalau kita mau buat berdiri, bisa muter ya. 360 derajat ya ini ya. Kalau yang ini tadi, 180 derajat lebih dikit aja ya. Mungkin setiap 200an derajat ya. Terus, ini juga muter. Oke, muter 360 derajat. Oke, dan jangan lupa ini adalah selfie stick, jadi harusnya bisa dipanjangin. Oke, satu, dua, tiga. Ada tiga stick di sini, bisa dipanjangin. Sepanjang ini. Karena dia bilang tadi ini tripod, jadi ini pasti ada tripod-nya. Satu, dua, tiga, tiga. Dan ini, oh, ini nggak bisa diapa-papain. Ini adalah ruang buat nyimpen tongkat ini ya, tongkat panjang ini. So, langsung aja kita masukin handphone kita di sini. Oh, tunggu bentar, gue mau bilang dulu bahwa, ya ini, remote-nya tadi, itu ternyata ada tempat buat ngaruh di sini. So, ini karet ya. Jadi ini bahannya karet yang sebelah sini, ini tadi aluminium alloy, kalau ininya sih, mount-nya sih plastik ya nih ya. Gitu. Kita pencet lama untuk nyalain. Set, nyala biru. Langsung aja kita coba buat, HP kita ya. Pastinya kita taruh di HP seperti ini. Kita coba pakai bluetooth-nya dulu aja ya, walaupun untuk vlogging sih, pasti kita nggak pakai bluetooth sih. Sebentar ya. Cari bluetooth dulu. Sekarang nggak ada yang lain ya, kemungkinan ini ya. Kita coba aja pairing. G-Pair. XMZPG. Xiaomi. Zelfie. Nggak ya. Nggak tahu ZPG-nya apa. Oke, connected. Oke. Kalau kita pencet begini, dia nambah. No, no, no. Kalau kita pencet di sini, Oh, dia nambahin volume ternyata. Oke, kita coba. Ambil gambar aja ya. Selfie. Kita kan mau selfie. Ya, kita coba aja. Ambil gambar bisa pakai ini. Cekrek. Oke, bisa ya ternyata ya. Ya, ternyata ini nggak pakai. Ya, ini ternyata remote-nya ya berguna buat selfie aja sih. Cuman kalau buat vlogging, gue rasa kita nggak pakai juga ya. Kita vlogging biasanya begini. Terus kita arahkan ke kita. Gini aja cukup. Terus kalau kita butuh lebih panjang, kita panjangin. Gini aja, segini mungkin cukup ya. Kita ambil yang paling batang, yang paling besar aja. Supaya lebih kokoh. Sret. Gitu. Kemudian kita buka. Bisa kita taruh juga. Gitu ya. Bisa berdiri dengan cukup kokoh. Tapi gue rasa kalau di permukaan yang nggak rata nih sih, ini nggak gitu kuat ya. Karena mau kelek-kelek ini nih. Nah, untuk build quality sih bagus. Tapi gue rasa memang ini bukan untuk ditaruh di permukaan yang nggak rata, misalnya di batu-batu gitu, sih jatuh pastinya. Ini kita nggak pakai lagi, kita matiin aja ya. Sip. Dan gue rasa ya ini menurut gue agak wobble dikit sih. Karena tadi dia biasanya kalau di selfie stick itu biasanya ada kunci-kuncinya. Ini biasa dikerasin, ini bisa ngerasin. Tapi ini nggak bisa ya. Ini goyang nih. Jadi kalau kita mau vlogging bisa goyang-goyang juga. Tadi dibalik-balik bisa ya. Terus kalau kita mau vlogging misalnya live Instagram gitu ya, berdiri gini bisa juga nih. Set. Nah, bisa juga dipakai buat live Instagram. Wuts. Tuh kan. Nah, oke. Gue udah nemuin kekurangannya sedikit ya. Bahwa di sini tuh articulating sendi-sendi ini tuh nggak bisa dikunci gitu. dia cukup kokos sih. Cukup kokos. Tapi lama-lama gerak juga gitu. Itu aja sih menurut gue kekurangannya. Tapi di sisi lain ini enak dipegang. Ini enteng. Dan juga menurut gue ini compact gitu ya. Ini gampang dibawa. Bisa kita lihat ya. Ini kalau kita bawa tinggal tutup. Nih. Nggak bisa. Kebalik-kebalik. Kita putar dulu. Kita tutup. Dah. Tinggal dibawa. Dan gue rasa gue nggak butuh ini ya. Kalau untuk vlogging. Ini gue simpen aja nanti di kotaknya. kayak gini aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu video gue mengenai unboxing dan review singkat mengenai Xiaomi Selfie Stick ini. Gue tentunya akan kembali lagi dengan review mengenai vlogging menggunakan Xiaomi Redmi Note 5. Ya tentunya dengan ini. Gitu ya. Dan kalau kalian lihat vlog gue yang setelah ini pasti gue akan pakai Mi Selfie Stick Tripod ini. Jadi tunggu aja. jangan lupa subscribe kalau kalian pengen ngikutin video-video dari gue. Gue Leo. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax